Hasil imbang 2 sama atas Arema juga menjadi penutup manis perjalanan Persebaya Surabaya di seri kedua. Sempat terseok-seok usai mengalami 4 kekalahan di seri pertama, Persebaya bangkit dan mencatat peningkatan dramatis dengan rekor tak terkalahkan di seri kedua. Menang 3-1 atas Persibura, Persebaya sempat tertahan imbang lawan Persela, sebelum akhirnya mencatat kemenangan Gemilang 1-0 atas Persija. Bajolijo kembali mencatat clean sheet saat menumbangkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-0. Total sepanjang seri kedua, Persebaya mencatat 3 kemenangan dengan 2 kali clean sheet serta 2 kali seri. Persebaya kini menghuni peringkat ke-6 kelas semen.